Ya, halo semuanya, balik lagi bersama gue Arden di Skilltree Online episode ke-14. Nah, hari ini kita akan coba belajar bagaimana sih kita belajar tentang game edukasi, makanya tamu kita itu adalah seorang expert di game edukasi, silahkan masuk Pak Andi Taruh. Halo Mas Artom, halo semuanya. Sudah lama ya kita tidak bertemu ya Pak? Iya, ini akhirnya ketemu nih online tapi. Akhirnya ketemu online, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat, gimana Mas Arden? Baik, baik. Hari ini kita bakal belajar apa sih Pak? Oke, mungkin singkatnya kita bedain antara game development biasa, entertainment dengan game development bidang, untuk edukasional sih, lebih ke situ. I see, jadi kita coba pelajari bedanya apa dan bagaimana mendesain yang lebih efisien Pak ya untuk game edukasi. Yap, yap. Yes, mungkin waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Andi. Oke. Halo. Selamat siang semuanya. Nah, ini aku sudah ada slide-nya ya. Sudah kelihatan Pak. Oke, selamat siang semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Andi Taruh dari Eduka Studio. Jadi, kami lebih fokus di bidang game edukasi, lebih spesifiknya bidang game edukasi untuk anak umur 2 sampai 10 tahun. Mungkin sebelum saya membahas lebih detailnya, saya perlu sampaikan bahwa kita sudah ada beberapa jenis produk game edukasi. Ya, ini saya promosi duluan di awal ini. Jadi, yang pertama itu kita bikin game edukasi yang targetnya untuk pembelajaran kognitif. Jadi, misalkan yang, pokoknya yang edukatif banget lah. Misal, belajar huruf, angka warna basic, belajar banget dan basic. Ya, itu lini pertama kami. Nah, ini yang dicontohkan di layar ini marble huruf ya. Terus, kami juga bikin game-game edukasi yang kontennya adalah konten muslim. Ada banyak, nah ini salah satunya ada marble mengaji, jadi belajar ikrok, belajar huruf hija'iyah, nanti ada gamesnya juga di dalamnya. Nah, kemudian kami juga melakukan eksplorasi budaya. Banyak ada, misalkan yang di layar ini ada marble budaya Nusantara. Kita eksplorasi berbagai macam jenis rumah ada, pakaian ada, dan lain sebagainya untuk kita jadikan dalam bentuk games. Terus, kami juga bikin misalkan marble hana caraka, itu juga ada. Nah, itu masuk di jenis game edukasi yang eksplorasi budaya. Kemudian ada juga yang bahasa, jadi ini marble bahasa Inggris, sesuai targetnya untuk anak-anak untuk belajar bahasa Inggris bersama marble. Nah, ini contohnya terus kemudian ada lagi yang, nah ini game edukasinya tapi lebih ke entertainment. Jadi, ada learning point di dalamnya, cuman bobot untuk edukasinya lebih sedikit dibandingkan yang di depan-depan tadi. Nah, ini contohnya ada marble penyelamat hewan, nah ini lebih, education value-nya lebih ke ngajarin bagaimana kita nyayangi hewan peliharaan. Nah, jadi ada educational contentnya tetapi bobotnya lebih besar di entertainment. Nah, kemudian ada juga yang kami buat kategorinya adalah pelajaran. Jadi, yang sama dengan pelajaran di sekolah, ini contohnya ada marble geografi. Jadi, konten edukasi belajar geografi kami konversi ke dalam bentuk game supaya lebih menyenangkan. Nah, seperti itu. Jadi, karena kami memang fokusnya di umur 2 sampai 10 tahun, ya kami eksplor sebanyak mungkin yang di ranah umur itu. Mungkin kalau kita bicara game edukasi sangat luas ya, bisa saja nanti ada yang di umuran remaja, bahkan mungkin sampai dewasa itu ada segmentasinya sendiri-sendiri. Nah, ini lagi kami juga bikin yang sifatnya ngelatih logika. Jadi, berupa logic games itu juga ada. Seperti ini, ini masuknya ke matematika dan logika. Nah, kita masuk nih ke bagian yang inti. Jadi, game-game yang kami develop ini, apa sih yang jadi pegangan kami di edukasi studio untuk membuat game yang seperti ini? Nah, sebelumnya mungkin saya review dulu, mungkin di skill tree yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dibahas tentang game development life cycle. Nah, ini yang biasanya yang dipakai. Yang paling sederhana, ada beberapa perbedaan, tapi yang paling sederhana itu ada mulai dari pre-production, kemudian masuk ke production, kemudian masuk ke post-production. Nah, pre-production ini kan ada concept design sama game design. Kemudian di production ini ada implementation itu bisa terdiri dari asset development, coding, dan lain sebagainya. Nah, kemudian post-production itu bisa berupa full testing sebelum ke deployment dan distribution atau publishing. Nah, ini yang biasanya dipakai secara basic di game development biasanya. Nah, kalau yang di pembuatan game edukasi itu ada sedikit perbedaan. Nah, kita bahas dulu lebih detail. Kalau di pre-production biasanya kita bikin game design dokumen sama prototype. Nah, di sini biasanya tugasnya di oleh game designer atau programmer sedikit gitu untuk bikin prototipenya. Jadi, reset-reset lah di awal. Setelah itu, setelah tervalidasi kita bisa masuk ke production. Nah, production ini misalkan di art, ada 2D art, 3D art, kemudian audio, terus kemudian coding ya. Ada coding, nah kemudian untuk post-production kita bisa full testing di sini. Nah, di setiap tahapan sebenarnya ada testing tapi full testingnya, police semua ada di post-production termasuk proses deployment. Nah, kalau itu yang standar yang biasa dipakai untuk game yang jenisnya entertainment. Nah, untuk game edukasional itu ada sedikit modifikasi yang kami gunakan adalah seperti ini. Jadi, sebenarnya educational games itu sendiri apa sih? Educational games itu sebenarnya gabungin antara edukasi atau pendidikan dan hiburan. Nah, di sini ada beberapa hal yang cukup krusial isunya. Misalkan, banyak orang yang bikin game edukasi tapi text-based. Jadi, gimana ya? Bukan yang jenisnya visual level, bukan. Tapi text-based benar-benar konversi dari buku menjadi sebuah, sebenarnya bukan games ya, tapi aplikasi. Jadi, isinya text gitu dari buku dikonversi saja ke dalam bentuk digital dan mereka nyebutnya games. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya nyebutnya itu bukan games. Karena kalau misal kita nyebutnya itu games, itu harus ada hiburannya. Nah, kalau kita hanya mindah yang dari text ke dalam bentuk digital, itu ya hanya digitalisasi. Jadi, bukan educational games. Faktor hiburannya nggak dapet. Nah, di sinilah yang penting yang perlu diperhatikan. Kalau kita bikin game edukasi, itu ya harus ada hiburannya, harus ada edukasinya. Nah, cycle-nya akan berubah jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada perbedaan di bagian bawah. Ada tambahan. Jadi, ketika kita melakukan preproduction, itu dibutuhkan yang namanya subject expert matter. Jadi, kalau gampangnya guru lah. Kalau tergantung kita bikin apa gitu. Atau kalau bukan guru yang ekspor di bidangnya. Misalkan kita bikin game tentang kenakalan remaja gitu. Berarti kita harus nyari orang yang pakarnya di kenakalan remaja gitu. Untuk mengedukasi mereka. Implementasinya itu sama. Jadi, kalau secara teknisnya, coding, aset development, terus technical development itu nggak ada perbedaan. Nah, kemudian perbedaannya lagi ketika post-production. Jadi, kita harus ngetes ke target market yang sesuai. Jadi, misalkan kita bikin game untuk anak umur 2 sampai 5 tahun. Ya, kita tes ke anak umur 2 sampai 5 tahun gitu. Terus, kemudian kalau misalkan kita memang untuk bikin game untuk orang dewasa gitu. Umur 21 tahun ke atas. Ya, kita bisa bikin testingnya harus ke sesuai target umur. Nah, ini yang sering terjadi. Gimana ketika misalkan present ya. Misalkan presentasi game edukasi gitu. Yang misalkan yang pernah pengalaman saya presentasi game edukasi untuk anak umur 2 sampai. 5 tahun gitu. Kemudian, karena presentasinya ke orang yang umurnya udah dewasa, mungkin dia akan bilang simple ya gamenya gitu. Nah, padahal bikinnya kan nggak simple. Nah, ini sering terjadi. Nah, sebenarnya view-nya harusnya nggak boleh dari umurnya dia. Untuk misalkan lebih spesifik lagi untuk umur 2 sampai 10 tahun kan memang gamenya harus simple gitu. Nggak boleh kompleks. Nah, itu implikasinya akan ke situ. Terus kemudian kalau misalkan kita bikin game yang untuk target umur tertentu yang harusnya butuh mikir. Tapi kita bikin simple, nah itu malah jadi boring. Jadi, perbedaannya sebenarnya di sini. Di pre-production sama post-production. Tapi kalau secara teknikal, itu hampir semuanya sama. Nah, educational game itu sendiri sebenarnya adalah penggabungan konten game dengan game elemen. Tadi faktor hiburan tadi yang di sebelah kanan. Terus sebelah kirinya kan adalah faktor edukasi atau pendidikan. Nah, educational kontennya misalkan kita mau bikin game tentang matematika gitu. Nah, di sini kan biaya yang nyusun kan eksportnya gitu. Orang yang ahli di bidangnya. Nah, kemudian kita gabungkan dengan elemen-elemen dalam game. Misalkan ada mekanik, ada level, ada macem-macem lah. Elemen game itu kan ada macem-macem. Nah, itu harus di implementasikan. Makanya tadi saya ngomong, kalau kita hanya mindahkan dari yang buku, text piece, sama gambar tidak bergerak. Kemudian kita ganti ke dalam digital aja, ya itu bukan educational game. Mungkin educational apps gitu. Tapi kalau namanya educational games, ya itu harus ada educational kontennya. Harus ada game karakteristik atau elemen-elemen game di dalamnya. Nah, untuk desainnya sekarang, educational games design itu, di sini kita bisa bagi ya. Ada dari game design, dari pedagogi, dari learning konten. Nah, ini bisa kita breakdown, di mana kalau dari sisi game design ya, fun ini harus ada. Makanya kita nyebutnya educational games. Kalau games kan harus ada faktor fun-nya. Ketika fun-nya ini hilang ya, nggak jadi educational games lagi. Nah, ini fun ini harus ada. Terus kemudian usability-nya. Game ini berarti bisa mengefektifkan proses belajar, mengefisiensi proses belajar. Orang menjadi lebih puas dalam belajar seperti itu. Nah, kemudian di dalam game ini sendiri, kita bisa menyisipkan banyak interaction, customization, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi pedagogi, itu harus ada tujuan pembelajarannya apa. Kalau orang main game ini, orang dapat apa gitu. Terus harus melajari teori motivasi. Kemudian ini, pembelajaran mandiri ini maksudnya kalau games kan lebih sifatnya, tergantung gamenya sih. Kalau online dan multiplayer mungkin enggak ya. Tapi, banyak kan kalau di edukan kan bikinnya game yang main sendiri. Jadi, teknik pembelajaran mandiri itu ada, itu harus dipakai. Kemudian problem solving, itu di pedagoginya harus dipakai. Dan dari konten, kita bisa bikin struktur, kurikulum, silabus yang bisa kita submit ke dalam game yang kita bikin. Oke, saya lanjut. Nah, ini udah kesimpulan aja nih, cepat banget ya. Oke, ini kesimpulannya gini. Jadi, intinya kalau kita bikin game edukasi itu, intinya kalau orang main game kita itu harus dapat something. Nah, something bintangnya di kanan ini harusnya adalah sesuai dengan goals-nya. Tadi kan kita di awal nentuin, misalkan di sini ada tujuan pembelajarannya. Terus, misalkan kita matematika itu tujuannya anak-anak kalau main game ini nanti mahir berhitung. Mahir berhitung, misalkan tambah kurang kali bagi. Dengan mungkin lebih spesifik lagi untuk angka dua bilangan. Nah, jadi ketika si anak main, target market-nya main, target gamenya sesuai umurnya main, itu habis main itu dia skill-nya naik, level-nya naik. Nah, inilah yang baru kita sebut educational games. Dan ketika dia main itu ada satu hal yang tidak boleh hilang, itu yang paling penting adalah sisi dari fun-nya. Seperti itu. Oke ya, cukup Mas Arden. Ini mungkin akan, saya harapnya lebih banyak tanya-jawab ya. Dari sesi ini ya. Mungkin dari saya cukup dulu. Silakan Mas Arden, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Andi tadi brief singkat terkait gimana sih pembuatan dari game educational. Mungkin langsung aja kalian ke Q&A. Oke. Ini. Oh, langsung. Itu dia, ini pakai apa, Mas? Kami pakai kokos. Kokos 2DX. Kokos 2DX. Kenapa pilih kokos? Kecil sih, light sih. Jadi kayak misalkan ketika, dulu sudah pernah pakai Unity. Jadi kayak Unity itu kan terusnya dalamnya banyak banget. Jadi kayak kita pakai tank untuk ngancurin tengok kecil gitu. Makanya kita pakai yang light. Tergantung dari scope-nya sebenarnya. Kalau kita bikin educational games-nya yang scope-nya gede ya pakai. Unity akan lebih cocok. Itu aja. Kenapa pakai game engine yang lain nggak? Yang 2D. Kayak construct gitu. Bisa. Ya, itu ukurannya masih light juga kan. Arti elite juga kan. Nah, kalau misalkan kokos ini sendiri sebenarnya, karena satu, ada juga sih pertimbangan dia free gitu. Free terus open source juga. Ada beberapa elemen yang bisa kita kembangkan sendiri. Aku juga sempat pakai. Cuma ya... Hardcode nggak? Lebih energy ini. Create new protocol itu pakai common lens sih. Dan itu bener-bener. Tapi kalau udah hearing apa ya, kalau udah biasa gitu ya, makainya kokos. Emang itu cepat banget sih. Jauh lebih cepat performance-nya. Ya, semua bisa dioptimasi sih sebenarnya. Bisa, ya. Bisa dioptimasi. Kan mungkin lebih ukuran juga ngaruh sih. Ukuran ngaruh. Banyak yang tidak diperlukan diintik. Next question paling? Oke. Nah, sama. Oke. IP. IP ada banyak kan. IP ada merek, ada cipta. Yang paling utama merek sama hak cipta aja lah. Kan ada empat sebenarnya. Nah, hak merek itu namanya, hak cipta itu asetnya. Jadi kayak misal karakter, musik. Biasanya kalau IP itu hak ciptanya, paling penting ya ini ngomong paling penting dulu itu karakter biasanya. Nah, karakter ini pendaftarnya gampang. Sekarang udah bisa online. Hak cipta udah bisa online. Nah, kalau hak merek itu namanya misalkan marble. Nah, ini kita daftarkannya ke Kemenkun Han sih. Kayaknya kalau merek, nggak bisa online kayaknya. Kalau merek, harus ngurus langsung. Tapi kalau yang hak cipta, itu bisa online. Udah enak sekarang. Bisa langsung. Kayaknya hak merek juga bisa online, Mas. Aku IGDX kemarin. Aku IGDX kemarin. Aku IGDX kemarin pakai online kok. Ngurus merek. Nah, itu berarti enak kan di web. Di JNHKI ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu udah gampang banget sih. Kayak summit-summit form, terus melengkapi dokumen, bayar, validasi udah. Udah jalan. Dan semuanya online sih. Maksudnya tinggal upload-upload, nanti tiba-tiba tinggal lihat statusnya, udah diterima atau belum, nanti langsung. Nah, dari hak milik, hak merek, hak cipta, itu kalau misalkan yang baru-baru nih, teman-teman yang denger, itu lebih enakan diurus yang mana dulu ya? Sama pentingnya sih sebenarnya. Kalau harus keduanya sih menurut saya. Harus keduanya. Harus cari nama yang unik. Sekarang itu agak susah nyari nama. Kan udah banyak banget. Nah, itu harus unik. Kayak misal penyebutan mirip itu aja agak susah. Nah, itu harus benar-benar unik. Kayak IGDX gitu kan mungkin udah unik duluan ya. Gampang kan. Nah, itu teman-teman harus cari. Tapi kalau ditanya yang mana, menurut saya, kalau bisa keduanya, cuman kalau misal biaya gitu kan, udah di mahal ha-merk ya. Lebih murah gak cipta. Nah, itu ya yang bisa dulu. Pokoknya yang bisa dikerjakan, dikerjakan dulu. Kak Cipta bisa dikerjakan, dikerjakan dulu. Nice, nice. Next question. Oke. Nah, ada menanya, kenapa milih range usia 2 sampai 10 tahun? Oke. Kenapa milih range itu? Itu karena memang dari awal itu satu sih. Satu sih, orang tua saya guru SD. Nah, terus kemudian di lingkungan saya waktu itu ketika pertama kali bikin marble itu, circle saya adalah guru-guru take up out semua sih. Hampir banyak. Jadi kan banyak anggota keluarga kan yang jadi guru. Nah, itu circle-nya di situ. Nah, dari dulu ketika mau apa ya, yang paling mudah diakses kan. Paling mudah diakses. Terus kemudian kita uji dan cocok. Artinya dari tim yang dimiliki, ngerjain ya cocok sama market. Terus kemudian expertise di lingkungan juga tersedia. Seperti itu. Jadi lebih ke pertimbangan teknis sih memang. Pertimbangan teknis yang bisa kita garam. Mungkin kalau dulu teman-temanku lebih banyak dosen gitu. Kita akan bikin game edukasi yang nyasarnya berbeda ya. Mungkin untuk korporin gitu. Jadi itu awalnya ya. Tapi kan kalau sekarang memang udah jalan di situ ya kita konsen, fokus aja. Marketnya terlalu luas soalnya. Tapi banyak yang belum tahu tuh ngajarin anak yang lebih kecil tuh lebih susah loh sebenarnya. Iya kan? Maksudnya untuk dia simbol. Calasnya lebih gede ya. Cuman kalau mau ngajar umur 2 sampai 40 tahun gitu. Susah. Iya. Maksudnya kayak anak-anak umur 2 sampai 10 tahun kan masih belajar tuh simbol itu apa. Sedangkan kalau anak 10 tahun sampai 20 tahun gitu. Misalkan kan kayak tinggal ini aja kan. Langsung kayak misalkan dia udah tahu bahwa ini tuh ngapain. Itu tuh ngapain gitu. Maksud aku kayak. Iya. Itu juga sih? Makanya sebenarnya yang susah itu kan ini kan. Yang susah itu kan sebenarnya bukan di teknisnya. Kalau kita ngomong bikin game edukasi sebenarnya teknisnya gak terlalu susah. Kalau misalkan kita dibandingin sama game casual itu kan secara teknis lebih cukup game casual. Tetapi user experience ini yang susah gitu. Ini yang penuh ekspresi. Benar. Itu yang non-technicalnya yang akan banyak. Dan aku dulu skripsi S1 aku kan dulu game edukasi juga tuh. Kayak apa yang aku pikirin ngedesain ketika dilempar ke anak kelas 2 SD 3 SD itu beneran beda banget kan. Maksudnya karena otak kita seperti apa anak kelas 2 per 3 itu 2 SD 3 SD itu. Dan apalagi dari pergaulan sekarang juga kan dia punya imajinasi yang oh kenapa gak kayak gini gitu kan. Maksudnya tadi UX dan user research juga penting di jauh lebih penting sih di game edukasi. Ya kan proses agak berbedanya kan di situ kan. Betul. Sedikit berbeda. Mungkin next question. Oke. Untuk membuat game edukasi tahap, untuk membuat game edukasi tahap pembuatan GDD dan prototype apakah butuh sekiater? Setelah tahap bagaimana kita mengetahui game itu berfungsi dengan baik untuk usia yang ditargetkan. Oh ya butuh gitu. Butuh. Jadi akan banyak secara psikologi kan. Ya itu tadi kalau kita mau menemukan itunya kan harus ada ekspertnya gitu. Nah kami rekanan juga banyak sih yang bantu gitu. Nah ini tetap butuh. Cuman GDD-nya bukan GDD yang yang teknikal ya. Kalau yang GDD teknikal mesti game developer yang didalamnya. Tim-tim yang ngerjain tim teknis ya gitu. Jadi lebih ke mereka memberikan masukan, memberikan bimbingan, memberikan panduan gitu. Terus kemudian kalau mengeplay game berfungsi dengan baik di tes dan gak ada jalan lain. Sudah play testing. Dan di tes itu harus ada sekiater tuh gak sih? Harus ada apa? Maksudnya ada yang ekspert di field ekspertnya di situ? Atau di tes as in? Kan dua. Jadi di tes ke ekspert sama di tes ke end user. Dua. Nah sebenarnya biasanya kalau ekspert tuh lebih ke ya apa goalsnya. Kalau misalnya kita mau bikin game edukasi matematika ya yang ekspert ini akan lebih ke validasi materi gitu kan. Validasi dia tahu kan kebutuhan anak-anak seperti apa. Nah kemudian kalau untuk end user ini lebih ke ya realnya. Real tangkepan user tuh gimana gitu. Apakah benar-benar kita bikin sesuai dengan tujuan pembelajaran dia mencapai gak gitu. Jadi ada goalsnya. Dan biasanya kalau kita di kontak buat. Aku gak tau ya aku pernah sama salah satu universitas di Indonesia. Kayak ngebuat tentang pemadaman, pemadam kebakaran gitu. Edukasi pemadam kebakaran untuk kayak teenager. Memang kontennya sebenarnya. Ini kalau service ya. Misalnya kontennya biasanya udah ada dari mereka sih. Juga sih. Biasanya gitu gak tau ya kalau misalkan. Tapi dari kita juga harus tahu gimana cara kita menyampaikan informasi ke dalam layarnya. Depends on. Kan too much information juga. Jadi misalkan tadi kayak yang Mas Andi Taruh bilang kayak. Kalau misalkan kebanyakan tulisan atau gimana. Itu kan gimana dari kita sebagai game devnya memang. Meng-create informasi itu dan menampilkannya di layar dengan porsi yang tepat gitu gak sih. Setuju gak sih Mas? Ya. Makanya umur tuh penting. Kayak misal kita nargetin umur yang teen itu kan udah bisa baca ya. Ada teks yang agak banyak Mas udah gak masalah gitu. Tapi kalau anak-anak banget kan diminimalkan sebisa mungkin. Terus mungkin malah kalau bisa aja kalau yang dewasa malah teksnya banyak gitu. Kayak kita pakai story misalkan gamenya tuh. Di kewati storytellingnya. Nah itu kembali lagi ke situ sih sebenarnya. Cuman yang penting disini adalah kadang faktor fun yang jarang diperhatikan gitu. Faktor fun jadi. Yang umum aja kayak misal teman-teman yang game dev mungkin udah. Saya lihat udah bagus-bagus. Cuman kadang kayak misal saya mentoring guru-guru bikin game edukasi itu kadang ya itu tadi mindah. Mindah dari yang buku ke digital gitu aja. Nah itu kan kayak kita baca aja tapi digital. Nah itu funnya kan gak ada. Nah itu disitu poinnya sih. Ya funnya itu harus ada. Nah fun itu muncul karena ada elemen game di dalamnya. Dan itu juga harus di testing kan. That's why tadi pertanyaannya masih masuk sini. Ya korrekt harus di testing. Supaya kita tahu harus di testing. Next question pak producer. Nah dia nanya model bisnisnya gimana ya. Ads, IOPS, atau Premier. Kalau sekarang ya ads sih. Masih ads sama Inapurusnya juga ada. Masih seperti itu sih. Yang kami pakai ya. Cuman gak tahu. Teman-teman yang lain saya gak tahu. Cuman di kami memang kita lebih concern ke ads sama Inapurus. Selama ini kalau ads gimana? Apakah performance-nya lumayan atau? Ya kalau kita bicara ads ya mesti naik turun. Gak bisa dipredik. Ads itu. Ya kalau kita udah punya data setahun baru bisa dihitung kan. Iya benar. Tapi kita gak tahu tahun-tahun depan gimana gitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Gak jelas. Tapi banyak ads. Tapi kalau misalkan tips and tricks-nya nih buat teman-teman mungkin ya yang resource money-nya tuh memang di ads. Ada di apps itu ada ini gak tips and tricks-nya kalau misalkan kayak. Ads ya. Kalau ads itu. Ya kalau education ads gak boleh terlalu banyak. Gak boleh terlalu banyak. Maunya ads itu yang penting gak. Gak boleh. Gak boleh intrusif gitu ya. Gak boleh ganggu. Itu tips yang paling awal sih. Cuman biasanya kalau kadang-kadang kalau terlalu sedikit ya income-nya sedikit juga. Benar. Jadi gimana caranya biar balance gak terlalu sedikit tapi gak intrusif di aplikasinya gitu ya. Yes. Nah itu butuh iterasi sih. Butuh iterasi. Nah panjang. Paling itu aja. Next question. Oke. Kesulitan. Wah. Sulitan dalam pengujian. Cerita-cerita dong. Banyak-banyak. Pengalaman-pengalaman. Karena itu kalau suruh ngetes main sendiri. Misalkan kadang dalam satu tablet itu kan banyak ya gamenya ya. Nah kadang kita lagi ngetes game. Ah kan dia di-close tuh. Di-close terus main-main. Kayak gitu. Ya itu learning sih. Belajar. Nah yang biasa yaudah kalau testing hanya ada satu game aja di situ. Itu salah satunya. Ya kalau terus kemudian di kami masih ini sih sama orang tua. Jadi kadang kalau gak sama orang tua itu sebenarnya idealnya gak sama orang tua ya. Dia main sendiri. Karena tergantung usuan gamenya. Kalau itu kan memang untuk pembelajaran mandiri. Jadi orang tua mendampingi. Cuma kadang kalau ada orang tua juga ada yang hilang sih. Kayak ekspresi mereka kan gak real gitu. Cuma gini kalau misal waktu tes bareng-bareng itu kadang ya macem-macem. Namanya juga anak-anak. Terus kemudian kadang terus kemudian kadang ya kayak gitulah. Challenge-nya gede. Ya cuman sebenarnya seru gitu. Kalau kita pas testing ada anak-anak itu seru di kantor. Rame. Tapi ya lama. Ya pagi sampai sore. Tapi itu lagi sampai sore. Yang efektif cuman berapa jam aja. Selebihnya ya main-main doang. Kalau sama anak-anak kayak gitu sih. Lebih banyak mainnya sih sebenarnya. Nanti mereka main sendiri. Kayak main apalah. Muter-muter jalan gitu. Terus main sendiri nanti baru balik lagi. Intinya sebenarnya disini ya kalau solusi mujarabnya gak ada. Jadi lebih ke kami sih malah lebih apa ya. Lebih senang ketika itu terjadi. Karena kayak misal kita habis ngadain kayak gini tuh malah suasana kantor jadi fresh. Kayak ada hiburan gitu. Kantor jadi seru. Sama tim kan lihat gimana itu seru banget. Jadi kita jadi sekalian refreshing. Ewan sama anak-anak itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan kayak jadinya lebih tahu insight terhadap konsumernya juga kan. Maksudnya kayak di anak itu kayak kayaknya behaviornya kayak gini. Jadi nanti next produknya udah lebih tahu tentang gimana behavior si anaknya jadi lebih baik. Ya betul. Betul sekali. Mungkin next question. Kalau kita mau buat produkasi misal untuk SD sedangkan kita masih SMA. Gimana nentuin game yang fun buat anak SD karena funnya anak SD dan SMA beda. Ya sebenarnya gak masalah kita masih SMA atau apapun. Tapi untuk validasi fun ini harus dites. Nah karena misalkan mungkin karena tim kami udah eduka ini kan udah hampir 10 tahun ya. Kita udah ada feelingnya kayak misal oh mekanik yang dipakai ini ya. Itu kan karena udah ada experiences. Nah kalau belum ya harus harus benar-benar dites gitu. Dites. Ya fun ini sendiri kan juga ukurannya susah ya funnya. Ya tergantung developernya funnya itu gimana apakah mungkin funnya bisa main berdua di satu tablet terus bisa ketawa bareng. Nah itu kembali lagi ke game developernya. Nah ini ditentukan terus udah mencapai atau belum. Kalau belum ya harus diiterasi gitu. Diperbagi lagi. Ngomong-ngomong soal tes sebenarnya menarik sih. Kemarin sempat beberapa skill 3 sih aku tanya kayak ada yang setuju mulainya dari friend and family dulu. Tapi ada juga yang ada yang agak menentang itu. Kalau kayak gitu nanti nanti jadi bias gitu ya. Kalau pendapatnya Mas Andi itu gimana? Kalau kenal itu mesti ngomongnya bagus sih. Bagus semangat sukses. Ya challenge-nya disitu loh. Ya biasa lah. Ya kayak balupun untuk anak-anak mungkin kita bisa juga minta pendapat temen gitu kan bisa aja kan. Gimana. Tapi biasanya kalau temen tuh teman-teman yang deket setengah deket itu ya sudah ngomongnya keren. Waduh keren aja gitu. Semangatnya makanya keren semangat Pak. Semangat Mas gitu ya. Semangat mas. Padahal yang kita butuhkan kan kritik gitu kan. Kritik masukkan yang membangun. Konstruktif lah Pak Sartre. Konstruktif. Nah itu yang semangat gak dapat. Bener sih saya setuju dengan itu malahan. Ya kalau dulu eduka waktu bangun kita cuma berdua ya sama family itu udah pasti. Mau gimana lagi paling tegak. Tapi saya pikir kalau kita bisa dengan lingkup yang lebih luas itu akan lebih bagus. Tervalidasi. Jadi intinya untuk temen-temen yang mau buat game edukasional atau enggak gitu ya. Kayak maybe paling better sih memang neutral ya. enggak ada relationship sama sekali gitu biar enggak jadi kognitif bias gitu. Tapi maksud aku it's better buat dites di family and friends dibanding enggak dites sama sekali ya mas. Oh iya bener. Wah kalau enggak dites ya udahlah. Ya udahlah. Semangat mas aja. Sempun. Bener-bener setuju. Next question. Halo halo. Bahasa pemrogram apa yang sering dipakai untuk edukasional game. Pakai apa aja bisa. Sebenarnya enggak ada sih kayak. Tergantung engine-nya. Iya tergantung engine-nya. Ya kalau kita bicara Unity pakai Sisa. Kalau Kokos pakai C++. Kalau Constra pakai JavaScript ya kalau enggak salah. Iya JavaScript. Apa aja sih sebenarnya. Kalau bahasa pemrograman. Aku bisa bilang apa aja enggak masalah. Terus kalau engine pun ya banyak sih. Sebenarnya game yang sukses itu kalau dilihat ya pakai engine apa aja ada gitu. Yang game yang sukses. Jadi sebenarnya jangan misalkan saya ngomong pakai Kokos pakai C++ terus pakai Kokos sama C++ juga gitu. Jangan. Tapi ini menarik loh. Aku kemarin teman aku kalau enggak salah sempat bikin edukasional game pakai PowerPoint mas. Ah oke ya. Maksud aku ada beberapa orang yang juga pakai bahkan PowerPoint gitu. Maksudnya itu menunjukkan bahwa memang di edukasional game itu yang penting adalah gimana caranya kita bisa mengajarkan hal tersebut di dalam sebuah medium yang menyenangkan gitu kan. Enggak masalah. Lebih nge-design dan lebih nge-testing gitu kan. Maksud aku kayak kayaknya itu suatu bukti memang lebih ke arah apa namanya konten lah ya. Dan bagaimana kita menampilkan konten tersebut. Mengemas konten untuk game. Nah itu yang lebih penting sebenarnya. Benar-benar. Next question. Biasanya berapa lama untuk membuat satu game education? Apakah production pipeline-nya berbeda untuk game education anak-anak dan teens? Oke kalau pipeline dulu gak ada bedanya. Pipeline sama. Ya tadi yang udah saya jelaskan mungkin ada ketambahan ekspor. Nah kemudian kalau berapa lama ini wah ini sangat tentatif sebenarnya. Di kami sendiri ya bikin ada yang satu minggu sampai satu tahun nih. Jadi beda banget. Depends on the scope gak sih? Ya gimana? Depends on the scope-nya dari scope dari proyek tersebut. Belum tentu teens lebih lama daripada anak-anak. Belum tentu. Belum tentu tergantung ya scope-nya tadi. Kalau misalkan kita bikin game untuk anak-anak bisa aja sampai 6 bulan baru selesai. Tergantung kan apa yang kita bikin. Tergantung target tujuan pembelajarannya apa. Terus scope umurnya berapa. Nah itu sangat mempengaruhi berapa lama kita bikin. Terus kemudian kita mau polisnya sampai sejauh mana. Mungkin gamenya udah selesai tapi kita mau polis sampai sejauh mana. Ini juga akan mempengaruhi berapa lama game edukasi ini diproses. Cuman kalau pipeline sih sama harusnya. Piplinenya mirip kok. Mungkin yang beda. Mungkin yang beda yang tak tokan sama ekspert ya. Sama testing sama gitu-gitu. Dan itu tergantung ekspertnya. Ekspertnya sibuk ya wes. Banyak delay-nya ya. Pengalaman kayak gitu. Kayak misal kita kerjasama dengan beberapa guru. Ada yang gurunya semangat banget. Mandu. Dan dia bener-bener dedicated. Tapi ada juga yang karena sibuk. Saking sibuknya dihubungi susah. Nanti kalau ketemu harus janjian dulu. Nah ini yaudah. Mau gimana lagi. Ini akan mempengaruhi berapa lama kita develop. Kalau dari profesinya sendiri setahu aku tuh ada yang namanya Instructional Designer ya kalau nggak salah. Di educational platform. Either itu edukasi game atau nggak ya. Itu di eduka ada nggak sih? Atau dia lebih ke arah web park ekspert kalau gitu ya. Ada-ada. Dan bedanya apa sama game designer? Nah kalau sebenarnya masalah scope sih. Kayak misalkan di kami kan ya game designer cuma ada beberapa. Artinya artinya dan itu satu designer handle satu produk. Misalnya gitu. Nah itu artinya kan udah include semua di GDD. Semuanya instruction designnya juga di dalam gitu. Cuma bisa juga kita pisah. Tapi kalau misalkan kita scope-nya gede ya itu pisah mesti. Nggak digabungin jadi satu. Tapi idealnya juga kalau udah masuk ke production itu harus masuk GDD juga sih menurut tuh. Kalau itu semua, semua pokoknya harus masuk di GDD untuk dipakai di production. Tapi apakah yang tektokan sama expertnya itu instructional designer atau semuanya? Bagusnya sih semuanya ya. Cuma kayak misal di kami itu kayak programmer enggak sih. Nggak ikutan ya. Jadi lebih ke... Yang desain timnya aja lah ya. Yang desain timnya aja lah ya. Mungkin kalau yang dari sisi... Tapi enggak sih kalau production itu enggak ikutan. Soalnya kalau... Kadang-kadang gini sih mikirnya kayak programmer itu teknikal banget gitu. Ntar kadang... Terima jadi aja requirementnya. Kadang kan kalau misalkan dari expert kan kadang ceritainya kan panjang kali labor ya. Terus banyak banget. Nah itu kalau langsung programmer denger tuh biasanya langsung pinggirnya panas ya. Aduh banyak banget. Ini susah ya. Harus ada game designer kan harus... Ini harus jembat tani ya. Jembat tani harus batas iskopnya. Dan transaksi requirementnya kan? Ya kadang kalau ngobrol sama expert tuh udah melebar kemana-mana gitu. Kadang kan kita namanya belajar juga kan. Yaudah biarin gitu. Terus kita ambil intis harinya gitu. Terus kemudian mungkin validasi desain juga bisa sih sama mereka. Betul-betul. Dan aku juga pengalaman beberapa klien yang sempat aku... Apa ya namanya? Bareng sama aku gitu. Kayak tadi kalau misalkan kebayang kalau misalkan orangnya teknikal banget terus kayak... Oh enggak mas ini kita harus ditambahin dialognya harus ada suaranya semuanya gitu. Terus... Makanya. Something-something gitu kan. Makanya. Ada kalau misalkan kita masih kecil sih gak apa-apa sih ya. Misalkan kita kira-kira-kira satu artinya satu ya udah ikut semua aja gitu. Sesuai semuanya tahu. Cuman kalau kita udah 10 orang lebih gitu udah... Udah udah serahin ini aja ya. Makanya aku penasaran kalau kayak eduka kan lumayan tuh. Itu ngebaginya gimana artinya desain timnya aja yang ikut ke expert lah ya. Next question. Wah gila. Banyak ya. Oh bagaimana cara mendapatkan data yang valid dalam riset sebelum menentukan konsep desain game yang dibuat. Misalkan ngajarin matematika gitu. Itu harus belajar matematikanya dulu gak? Atau biologi atau kimia gitu misalkan. Harus belajar dulu. Kalau enggak gak tahu. Jadi harus... Di kami ya kalau di kami itu harus belajar dulu harus tahu. Misalkan kita mau bikin matematika kelas. Satu sampai tiga SD misal. Nah itu ya harus tahu. Harus benar-benar belajar. Kita gak bisa bayangin apapun ya. Misal tentang apa ya. Kata ajaib misalkan itu ada tiga ya. Terima kasih. Itu harus dilihat. Kenapa kalau harus ngucapin terima kasih. Emang harus belajar. Nah disitulah. Nah expert itu sebenarnya kan bimbing ya. Bisa aja dia bikin konten. Tapi bisa aja dia bimbing aja sebenarnya. Nge-guide supaya tetap on the track. Bisa aja kan kayak gitu. Jadi ya game designer yang nanti mau gak mau game designer harus belajar. Belajar learning kontennya. Walaupun mungkin gak sampai menguasai. Tapi dia harus tetap merasakan. Merasakan dia harus punya tahu. Harus tahu ini tuh apa gitu. Karena kita juga harus tahu bagaimana kita menyampaikan informasi itu kan. Iya. Lanjut nih mas. Banyak nih mas. Next question. Banyak banget nih. Nah Google Play makin banyak sering aturan-aturan suruh update APK. Yes. Eduka produknya banyak nih. Jelas. Gimana itu satu-satu dikerjain semua atau yang dipilih aja yang lain. Satu-satu. Berarti ada tim yang dedicated nih ya? Enggak sih. Kan gini. Kalau misalnya kita udah sesuai guideline. Itu kan ya jarang di remove kan. Biasanya warnanya dulu anak. Ya pastikan sesuai guideline aja. Kemudian kalau misalkan kita udah sesuai guideline tuh biasanya ada yang kecolongan. Tapi kan gak banyak gitu. Jadi gak harus. Pernah sih ada perubahan yang drastis ya. Kita harus ngeupdate 250 lebih game gitu. Dan cuman dikasih waktu tujuh hari kan waktu itu. Nah itu ya lembur. Atau kayak gitu. Cuman. Gue gak mau. Gak tiap bulan. Jadi memang harus satu-satu. Harus satu-satu dikerjain. I see. Next question. Eh kelewatan. Lewat tuh ada yang kelewatan. Lewatan. Apa aja yang diperlu diperhatikan dalam mendevelop educational game biar optimal? Biar optimal. Yang pertama ya harus kita perhatikan tadi. Learning content. Educational content. Sama sisi funnya. Jadi kalau biasanya itu gini. Gak efektif karena konsepnya gak jelas. Itu sih yang paling sering. Jadi kayak Banyuji aku lihat. Ya develop tuh ya jalan aja gitu. Kita jalan dulu aja. Nanti di tengah-tengah bisa kita rubah kok. Nah itu mah nanti jadi proyek abadi gitu. Kalau kayak gitu. Jadi harus benar-benar konsepnya jelas. Terus kemudian goalnya jelas juga gitu. Apakah kita memang targetnya segini atau segitu. Nah itu harus jelas. Soalnya game education sendiri ini kan juga layarnya banyak ya. Tapi paksa umurnya kan banyak. Nah itu harus spesifik sih. Kalau misalnya saya mau bikin game edukasi yang bisa dipakai oleh semua umur. Nah ini kan susah. Mesti akan gak jelas. Konsepnya gak jelas. Kalau cuma kayak gitu. Benar. Jadi yang paling penting adalah konsep. Konsepnya jelas. Terus kemudian nanti diterjemahkan ke dalam GDD yang profesional. Yang baik. Yang baik itu kan berarti ya yang mudah dibaca. Mudah dibahami. Mengurangi salah paham. Multitapsi. Mantar tema. Gitu. Dan juga ada justifikasi desainnya di dalam GDD itu kan. Dari hasil testingnya kan. Yes. Harus lengkap sih di dalam GDD itu. Mantap. Sama scoping juga perlu gak sih. Kadang kalau orang yang belum pernah bikin kayak. Oh iya gue bikin yang. Wah. Kompleks. Bersinar. Main sama bikin beda sih. Oke. Income. Nah gimana dulu sih si anak-anak. Iya bener. Atau IP. Saat ini si eduka lebih gede dari iklan. Gak tau yang lain ya. Gak tau yang lain. Gak tau yang lain. Gak tau yang lain. Nah itu. Dia pake AdMob gak sih? Yap. Gimana mas Ardan? Itu kan hanya pake AdMob. Kalau gak salah iklan di ads itu kan ada banyak kayak macem-macem. Iya ada banyak-banyak. Nah itu tergantung risetnya teman-teman sih. Mau pake apa. Semua bisa dipake. Ada kalau macemnya ya banyak banget. Cuman kami juga pake AdMob sih sebenernya. Yang untuk monetize-nya. Paling. Karena udah all in package banget nganti AdMob tuh kayak yaudah nih. Ya ekosistemnya kan. Jadi maksudnya kayak bisa fokus ke kontennya gitu kan. Maksudnya yaudah ads tinggal masuk. Ya. Tapi kalau di Unity kan ada Unity Ads gitu kan. Kalau gak salah ya. Itu bisa dipake juga. Unity Ads sudah dipake juga. Kalau mau gampang. Sebelumnya pake Unity. Pake Unity Ads. Kalau mau gampang ya. Terus tinggal di klik-klik. Nice. Bisa langsung dipanggil. Lanjut. Oke. Oh Big Daddy lagi-lagi nih. Oh belum lengkap tadi. Oke. Yang diutama tergantung kita desain bisnisnya gimana ya. Kalau misalkan memang kita bikin premium. Mungkin spesifik in-app purchase. Ads itu kan bisa digabung ya. Jadi kayak misal ada ads. Terus kalau mau ngilangin ads bisa in-app purchase. Terus kalau misal. Gak tau ini sebutnya. Kalau aku lihat premium langsung paid itu. Tergantung target marketnya. Kalau di Indonesia sih susah. Kalau misal kita. Susah. Market langsung premium. Itu tergantung target marketnya juga. Di umur berapa. Nah kalau misalkan untuk anak-anak itu kan memang orang tua ya. Memang yang kita edukasi orang tuanya. Karena decision maker ya bener orang tua. Yang purchase orang tua. Nah ini mungkin capitan juga. Kalau misal kita bikin game edukasi untuk anak-anak ya. Orang-anak itu gak boleh beli. Yang beli harus orang tuanya. Harus lewat parental gate. Nah ini memang agak ribet sih. Kalau game edukasi. Masalah kan banyak tuh. Kayak kasus-kasus kayak apa. Anak menghabiskan 300 juta. Apa namanya. PUBG. Tapi kan bukan game edukasi kan. Iya bener. Tapi maksud aku gini. Kayak dari edukasi sendiri itu ada gak yang button misalkan ini ads. Ngilangin ads gitu. Ada ada. Itu so far conversionnya lumayan gak? Lumayan. Lumayan. Cuman ya gak setinggi adsnya lah. Cuman aku ngomong cukup jauh sih. Masih cukup jauh. Aku tadi ngomong memang paling gede dari ads. Jadi ya itu tergantung sih kita market marketnya dimana. Kalau ya karena edukasi memang concernnya di pasar Indonesia ya. Menyekuaikan. Cuman kalau teman-teman bisa nyasar luar itu sebenarnya akan berbeda sih habitnya. Mungkin premium bisa jalan. Ada beberapa yang saya jalan. Kayak Coca kalau gak salah ya. Apa sih yang hair salon itu. Banyak sih. Target luar misal Europe, US itu sebenarnya. They willing to pay gitu kan. Premium jalan. Mahal pula gitu. Mau beli. Karena dia gak mau intrusif adsnya juga kali ya. Maksudnya. Adsnya gak sama kali mereka. Terutama di Indonesia aku setuju sih kayak gitu. Maksudnya. Terutama mobile ya. Kalau konsol, PC. Maksudnya aku kadang premium lebih banyak. Yes. Next question. Apakah pernah membuat game edukasi yang berfokus pada pengajaran moral? Oh iya banyak. Banyak. Kita bikin banyak. Ada yang misalkan ngajari. Apa ya lupa. Banyak sih kayak misal aman di rumah itu. Supaya hati-hati. Terus berkendara aman. Itu ya ngajari pakai helm dan lain sebagainya. Terus apa ya. Tadi kata ajaib. Jadi kalau lewat diri orang tua harus permisi. Minta tolong. Ngambilin barang. Nah itu. Cari sopan santun lah ya. Cari sopan santun. Banyak sih ya. Duka udah cukup banyak sih produk yang kesana. Tapi challenge-nya gimana sih? Kalau gitu expertnya gimana? Kayak berarti dari psikolog gitu-gitu ya? Atau gimana? Ya challenge-nya lebih susah sih sebenarnya yang bikin kayak gitu. Iya kan? Mengemas itu jadi fun itu agak susah sih memang. Tapi bisa. Mereka prosesnya agak panjang. Lebih kompleks ya? Iya. Next question. Big Dade. Banya lagi. Bagaimana strategi posisi yang pas untuk ads? Apa yang paling cocok untuk diperlukan sih? Misalkan. Menjebak agar klik iklan. Tidak masalah dalam app. Ya kalau menjebak. Misalkan. Terus tiba-tiba. Gak boleh. Klik button tiba-tiba. Udah gak boleh sekarang ya? Gak boleh. Kalau anak-anak itu. Gak boleh. Tiba-tiba juga gak boleh. Terus agak di. Grim. Misalkan. Oh mirip konten tuh. Udah gak boleh. Jadi emang. Nah itu resikonya di remove sih dari playstore. Repot itu ntar. Kalau udah di remove. Tapi kalau. Gak tau ya. Aku gak pernah. Aku jarang sih kalau edukasi. Cuma saya di luar dari edukasi. Kayak banyak iklan yang. Integrate sama. Mekanik gamenya gitu. Misalkan kayak. Kalau ngeklik iklan ini. Dapat sekian gitu. Itu. Itu kalau bukan anak-anak. Boleh. I see. Dan itu bisa kita jadikan untuk. Memaksimalkan revenue kan. Tapi kalau di anak-anak gak boleh. Karena anak-anak ini. Dites beneran. Kalau setahu aku. Dites beneran ya. Kalau dia tahu. Berarti dari proses upload apk. Sampai. Release itu berarti. Lumayan panjang ya. Untuk anak-anak. Delaynya cukup lumayan. Beberapa hari. Biasanya. Agak. Ya ini repot juga. Misalnya kita publish. Kita ada delay. Lunggu. Pergi. 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 Melimitasi. Apakah tanya. Untuk melimitasi loading dalam game. Kadang waktu transisi suka jadi hitam. Untuk loading. Apakah cara mengurangi ini. Teknis gak ngerti aku. Ini diluar dari kelas kita ya. Kalau kita kelas desain. Gak ngerti ini. Ini teknis banget. Ini juga kelas desain. Jadi kayak. It's okay. Not to answer. Nanti mungkin bisa ditanyakan. Di kelas teknis. Selanjutnya. Ya. Dalam edugames. Gimana cara bersaing. Dengan sekian banyak edugames lain. Di store. Dengan konten yang mirip-mirip. Dan serupa. Apakah ada diferensiasi. Atau mengandalkan kuantitas. Gak. Kualitas. Sudah. Itu. Kualitas. Kualitas. Jangan. Eduk aja. Apalagi kayak. Iya pokoknya. Tapi. Tapi maksud aku. Banyak kan yang kayak. Half-baked game gitu kan. Di playstore. Ya. Cuman. Nek. Menurut aku sekarang tuh. Kayak gitu akan short term aja sih. Kayak. Ya. Short term. Gak bisa long term. Gak sustain ya. Yes. Gitu. Pada intinya sih. Kalau di kami sih. Sekarang. Mikirnya pokoknya produk. Itu harus ngasih. Harus ngasih. Something sama user. Jadi. Ya somethingnya ini kan. Bisa berbagai macam. Ini harus ada. Kalau enggak. Ya percuma kita develop gitu. Eman-eman waktunya. Di kami ya. Di kami harus. Harus kayak gitu. Aku sama tim. Makanya kita develop something. Itu harus ada. Kita ngasih something juga ke user. Dan. Kalau misalkan. Kayak Marbell sendiri gitu. Kan produknya banyak ya. Apakah ada. Kayak. Di sisi desain. Ataupun dari sisi branding. Itu. Ada jenis. Gambar yang mirip-mirip. Atau gimana gitu. Ada gak sih kayak gitu. Guideline yang kayak gitu. Kayak gitu maksudnya. Karakter sih biasanya. Karakter. Nah itu kan IP ya. Nah IP ya. Karakter kami pakai terus. Di mana-mana kami pakai. Yang gambar bukunya itu gak sih? Mungkin nah. Marble-nya yang itu. Mungkin lebih ke IP development sih. Kalau itu pembahasannya. Bagaimana kita. Bangun IP. Tapi dari sisi educationalnya sendiri. Intinya. Depends. Balik lagi. Depends on. Targetnya siapa. Mereka sukanya kayak gimana. Itu juga kan harus ada resetnya lagi ya. Nah itu. Reset market. Reset. Wah itu. Panjang lagi itu. Panjang lagi. Intinya gini sih. That's why. Kenapa kalau misalkan emang udah main di. 2 sampai 10 tahun. Ya udah mainnya di situ aja. Jangan. Tiba-tiba besok. Kayak mainnya kemana gitu kan. Karena. Dari sisi knowledge managementnya juga. Beda ya. Maksudnya kayak. Dari reset yang udah dilakukan. Atau gimana. Kasarnya udah jam terbangnya. Udah di situ. Ya. Next question. Tantangan. Ini mungkin last question ya. Oke. Tantangan dalam mempromosikan game edukasi. Dibandingkan dengan game umum. Dan. Pertanyaan dari saya yang terakhir adalah. Ada yang mau dipromosikan atau tidak. Di akhir dari skill 3 ini. Oke. Kalau game edukasi. Karena challenge-nya. Gini. Kalau untuk. Anak-anak mungkin. Karena targetnya orang tua. Jadi. Cara kita promosi beda. Tapi kalau misalnya kita bicara game edukasi secara umum. Itu adalah bagaimana kita. Menampilkan ini tuh. Bukan. Hiburan aja. Nah itu yang susah. Karena kan. Game ini kan konotasinya masih tetap aja. Game itu hiburan gitu. Game ini masih hiburan. Nah. Apapun itu target umurnya. Gimana. Supaya. Challenge-nya adalah. Tantangannya adalah. Supaya orang terimanya itu ya. Ya bener hiburan. Tapi ya untuk belajar. Nah itu yang. Ngemasnya itu memang. Paling berat di situ. Itu Mas Arden. Dan kayak. Game literasi di Indonesia tuh. Game literasi di Indonesia tuh. Maksudnya. Masyarakat umum. Udah banyak yang tau belum sih. Bahwa game itu gak cuma buat. Senang-senang doang. Ya senang. Terus sih. Dibanding 10 tahun yang lalu itu. Waduh. 10 tahun yang lalu ketika. Ngomong. Ini loh. Game edukasi. Oh game enggak. Judi ya. Bikin apa? Bikin game edukasi. Oh warnet. Warnet. Tahun yang lalu kayak gitu. Bikin game edukasi. Oh ini ya. Warnet ya. Warnet ya. Di gerbek polisi. Jadi. Ya. Tapi kalau sekarang udah. Udah inilah. Udah better lah ya. Nice place. Kayak promosi ya. Mas question nih. Ada yang dipromosikan. Silahkan. Ya teman-teman. Kalau mau belajar tentang game development. Bisa ke gamelab.id. Jadi sana kita bagi. Jadi mulai game design. Ada. Art. Animation. Coding. Sampai game testing. Terus kemudian. Kita lagi bikin yang untuk project management. Nah kayak gitu. Semoga bisa bantu teman-teman sih. Kalau ada yang mau belajar secara teknis kesana. Itu aja sih Mas Arden. Nanti bisa ke www.gamelab.id. Itu aja. Promosinya itu. Thank you. Terima kasih. Game lab.id. Thank you. Thank you banget buat Mas Andi Taru. Pas banget. Udah sejam. Sama gak. Thank you semuanya. Semoga bisa memajukan. Menginspirasi game-game educational maker yang lain. Yang kalau misalkan belajar bareng sama Mas Andi Taru. Thank you Mas Andi Taru buat waktunya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah semuanya. Thank you.